Setelah meloloskan 194 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pansel KPK menggelar tes kedua Rabu 8 Juli 2015 di Gedung Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara Cipete Jakarta Selatan. Dari ratusan peserta ini, beberapa diantaranya berlatar belakang politikus yang dianggap berseberangan dengan aksi pemberantasan korupsi, salah satu contohnya ketika anggota parlemen mendorong revisi Undang-Undang KPK. Tapi dia justru berusaha untuk malah tidak mengoptimalkan kerjakan mereka, ya ini mesti menjadi satu pertanyaan nantinya, jadi konsideran ke depannya. Dan pertama yang penting adalah independen, dia harus independen. Independen dari apapun ya, apakah dia dari instasi kepadanya terja sebelumnya, apakah dari politik, apakah dari perusahaan, ya dari profesi sebuah. Jadi dia harus berjaga. Ahmad Yani, salah satu peserta berlatar belakang politikus yang pernah duduk di Komisi Hukum Parlemen ini menyanggah anggapan pegiat anti-korupsi tersebut. Kalau perspektif kita menilai seni jeritasi itu punya puji, apakah saya tidak dimasukkan kategori itu. Tapi kalau dianggap seni jeritasi dan hukuman itu juga dalam kata-kata kita belum termasukkan dan kritik, apakah saya bisa dimasukkan kategori itu. Fungsi Dewan itu kan selalu fungsi mengapas. Latar belakang politikus ini menjadi sorotan tajam kalangan penggiat anti-korupsi karena dianggap syarat kepentingan politik.